Intro Balai Embryo Ternak atau BET Cipelang dan Balai Besar Inseminasi Buatan atau BBIB Sengusari meraih penghargaan Standar Nasional Indonesia Award atau SNE Award ke-13 tahun 2017. Penghargaan yang diberikan oleh Badan Standarisasi Nasional Indonesia tersebut diselenggadakan di Studio Metro TV Jakarta, Kamis 16 November. Setelah melalui penilaian yang ketat oleh tim evaluator dan dewan juri yang diketuai oleh Prof. Renard Kasali, BBIB Sengusari dan BET Cipelang mendapatkan penghargaan dalam SNE Award 2017 ini. Dikatakan oleh Kepala BET Cipelang, Dr. Hewan Uluan Parlindungan MP, Kementerian Pertanian melalui Direkturat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan turut berperan dalam pencapaian produk yang sesuai dengan SNE. Balai Embryo Ternak Cipelang dengan kategori perusahaan kecil banget. Dukungan dari Kementerian Pertanian, khususnya Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada kami untuk mencapai produk yang sesuai dengan SNE cukup bagus. Dan di sini kami langsung mendapat pengawalan ataupun penilaian dari LS Pro, Lembaga Sertifikasi Produk Kementerian Pertanian. Harapan kami ke depan untuk tahun-tahun berikutnya dari apa yang kami dapatkan tahun ini, perunggu bisa meningkat, mungkin bisa sampai emas ataupun platinum. Dan untuk balai sendiri, dengan adanya SNE Award ini, mudah-mudahan kinerja kami di balai akan semakin baik. Dalam kesempatan yang sama, BBIP Singusari meraih penghargaan perak untuk kategori perusahaan menengah barang sektor pangan, pertanian, dan kesehatan. Dr. Hewan Eni Herwian TMP, Kepala BBIP Singusari mengatakan, sebagai badan layanan umum, BBIP Singusari akan terus meningkatkan kinerjanya. Balai Besar Inseminasi Buatan Singusari, di bawah Direktorat Jenderal Pertanakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, kami sebagai badan layanan umum, terus berupaya untuk meningkatkan kinerja. Ini adalah piala award dari SNE Award yang ketiga, yang kami terima 2015, 2016, dan 2017. Dan kami sangat bangga untuk itu, mudah-mudahan produk unggulan kami, yaitu semen beku, sapi, kambing, juga ikan, terus dapat meningkatkan mutu genetik sapi-sapi, kambing, ternak di seluruh Indonesia. Kementerian Pertanian sangat mendukung ke kami, agar kami bisa terus berproduksi dengan maksimal, optimal, dan mempunyai kualitas yang bagus. Dan kami sangat mengapresiasi Direkturat Jenderal Pertanakan dan Kesehatan Hewan. Semoga semakin banyak UPT-UPT yang lain, juga dinas-dinas peternakan, berupaya untuk memperbaiki mutunya sesuai standar nasional Indonesia. Pada tahun 2017 ini, untuk pertama kalinya, BETG Pelang mengikuti SNE Award dan meraih peringkat perunggu untuk kategori perusahaan atau organisasi kecil barang. Tim Tivitani melaporkan.